Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kita Channel Papung Dimana kali ini kita akan Melakukan petualangan Lintas Provinsi Disini Kami berada di Tepatnya di Pulau Sulawesi Kota Makassar Sulawesi Selatan Dan pada kesempatan Hari ini Rencana kita itu akan Ke kota Manado jadi di Ujungnya Sulawesi Sulawesi Utara Kalau melihat Dari lokasinya sendiri Dari maps Itu untuk kalau kita tarik Arahnya Jaraknya Makassar Manado itu Dia Estimasi 1900 km Cukup jauh Kalau 1900 km ini Kalau dibentangkannya Kurang lebih ini Kalau dari Di Pulau Sumatera Berarti dari Aceh Sampai ke Tengah-tengah Antara Palembang dan Lampung Kayak gitu Karena kalau sampai Ujungnya Aceh ke Ujungnya Ujungnya Sumatera Dari Aceh ke Lampung itu Bisa sampai 2000 km Jadi kurang lebih Gambarannya itu Seperti itu Tapi tentunya Di Tanah Sulawesi ini Dia menawarkan Landscape yang berbeda Dibandingkan dengan Di Sumatera Karena kalau di Sumatera Itu kan Terutama kalau Kita berjalan Mau kita lewat Lintas Barat Atau di Lintas Timur Atau Lintas Tengah juga Karena Sumatera itu Terbagi tiga Itu pasti kita akan Menemukan yang namanya Daerah-daerah Perbukitan Nah Karena emang Dari geografis Untuk Sumatera itu kan Dia di Cincin api Jadi emang Lokasinya Perbukitan Nah Kalau di Sulawesi ini Sendiri Emang Kalau dilihat dari Geografisnya Dia itu Kebanyakan Dataran Rendah ya Tidak Atau sedikit Dilewatin jalur Gunung api Dan Kalau melihat Dari Ini ketol Kita dari Beta ya Paling Kalau kita lihat Daerah pegunungan itu Nanti kita akan Mau sampai Di antara Sulbar Sedikit saja Sulbar itu Dan Ya Mau masuk Sulawesi utara Itu pun juga Ya gak terlalu Begitu banyak ya Mungkin bagi yang Sudah pernah Merasakan Bagaimana Medan di Sumatera Kayak gitu Namun tetap saja Ini perjalanan Di Sulawesi ini Tanah Sulawesi ini Cukup menarik Kayak gitu Karena Dari Iklimnya sendiri Itu berbeda Dengan di Sumatera Kalau kita Di Sulawesi itu Kebanyakan kita itu Nanti Akan Melewatin Daerah Tepi pantai Jadi Sudah bisa Kebayang mungkin Buat kawan-kawan Nanti Kalau daerah-daerah Sepanjang jalan ini Kita akan Disukuhkan Yang namanya Ya Laskep Pantai Banyak Tambah-tambah Kayak gitu Dan juga Jalannya juga Relatif Tidak banyak Naik turun Gunungnya Nah Untuk Perjalanan itu Sendiri Saya ini Sekarang Sudah Masuk di Kota Baru ya Jadi Tadi kita Sudah melewatkan Beberapa Kota Start dari Makassar Dari Maros Dan Sekarang ini Sudah di Kota Baru Kalau dari Sulawesi Selatan Ini Sudah Capai Tengah-tengah Berikutnya Kota Pare-pare Kota yang terkenal Dengan Tempat lahirnya Habibie Asalnya Presiden Habibie Nah Kalau melihat Sepanjang jalan ini Memang Rencananya Nanti Tapi saat ini Belum ada ya Rencananya ini Nanti akan Dibangun Sebuah Kereta Kereta Dari Makassar Ke Manado Kayak gitu Jadi ini Akan jadi Suatu Kawasan Atau Menjadi Suatu Jalur Lintas Yang akan Memotong Waktu Cukup Efektif Kayak gitu Kalau dari Rencananya Karena Kalau untuk Perjalanan Yang sekarang Ini Rata-rata Kalau kita Mau ke Manado Seperti yang Sekarang ini Ditempuh Ini Jalan Santai Yang Ansumsi Itu Jalan Santai Dimana Kita itu Berangkat Pagi Berangkat Pagi Jalan Sorry Jalan Pagi Berhenti Malam Jadi malam Istirahat Itu Dengan Asumsi Kita Jalan Santai Seperti itu Dan kita Istirahat Full Artinya Istirahat Sesuai dengan Jam makan Pagi Siang Sore Pagi Siang Malam Makan Pagi Makan Siang Makan Malam Itu Asumsi Waktu Yang Dibutuhkan Tanpa Ada Kendala Di Jalan Karena Sepanjang Jalan Ini Kadang Kadang Kalau Kita Emang Lagi Ada Ambatan Kadang Kadang Bisa Biasanya Itu Di Daerah Sulawesi Tengah Karena Karena Memang Lintasannya Lintasan Dataran Rendah Cuman Kita Di Tebing Di Area Di Pinggirnya Ada Semacam Kayak Tanah Tinggi Dataran Tinggi Jadi Itu Rawan Longsor Dan Ketika Longsor Itu Cukup Menyita Waktu Kadang Kadang Kalau Sudah Dilakukan Evakuasi Alat Berat Kadang Kadang Bisa Membutuhkan Waktu Yang Lebih Lama Karena Mau Tidak Mau Buka Tutup Jalan Nah Kalau Dari Asum Ini Balik Lagi Ke Asum Waktu Perjalanan Ini Normalnya Kalau Kita Melakukan Perjalanan Santai Itu Kita Bisa Memakan Waktu Empat Hari Malamnya Tidak Dihitung Lain Kalau Kita Seperti Bus Bus Dari Makassar Ke Manado Tapi Yang Saya Tau Kalau Bus Dari Bakassar Maret Itu Dia Itu Memakan Waktu Tiga Hari Tiga Hari Dua Malam Full Karena Emang Dia Sopirnya Itu Ganti Ganti Ada Sopir Pagi Ada Sopir Malam Sedangkan Pada Perjalanan Seperti Kita Ini Yang Artinya Perjalanan Memakai Moda Transportasi Pribadi Dan Disini Juga Kebetulan Sopirnya Cuma Satu Ya Nah Jadi Mau Enggak Kita Manfaatkan Paling Panjang Itu Waktu Di Siang Hari Nah Untuk Perjalanan Itu Sendiri Bagi Kawan Kawan Atau Yang Ingin Mencoba Mencoba Apa Namanya Mencoba Melakukan Touring Dari Makassar Atau Manado Begitu Bola Sebaliknya Disini Itu Ada Ditawarkan Dua Alternatif Rute Yang Satu Melewatin Sulawesi Barat Seperti Yang Saya Akan Lakukan Ini Pada Perjalan Kali Ini Kita Betul Betul Full Melewatin Yang Namanya Garis Pantai Tepi Pantai Nah Ada Juga Yang Nanti Melewatin Lintas Tengah Lintas Tengah Itu Dia Melewatin Daerah Poso Jadi Nanti Percabangannya Itu Ada Bisa Dipindrang Bisa Di Majen Untuk Dari Sulawesi Selatanya Nanti Dari Percabangannya Dari Sulawesi Tengah Nanti Bisa Dari Palu Palu Mau Lewat Yang Sulawesi Barat Itu Nanti Kita Bisa Diarahkan Ke Kayu Apa Kayu Laut Kayu Laut Apa Nah Disitu Nanti Kita Dilewat Di Sulawesi Barat Atau Nanti Kita Lewat Kopi Kopi Di Poso Kayak Gitu Jadi Ada Dua Kota Perjambangannya Jelas Dan Untuk Selisih Jaraknya Sendiri Tidak Begitu Signifikan Artinya Perbedaannya Tidak Begitu Jauh Puluhan Kilometer Kalau Saya Rasa Perbedaan Puluhan Kilometer Dengan Jarak Tempuh 1900 Tidak Akan Begitu Menyita Banyak Waktu Beda Kalau Mungkin Kita Perjalanannya Hanya Satusan Kilometer Puluhan Kilometer Pasti Akan Terasa Sekali Nah Balik Lagi Kita Ini Sudah Di Sulawesi Barat Balik Lagi Di Perjalanan Kali Ini Karena Memang Saya Sudah Cukup Lama Tidak Melakukan Perjalanan Di Sulawesi Namun Pada Perjalanan Terakhir Memang Kalau Melihat Dari Kondisi Lalu Lintasnya Atau Dari Jalannya Sendiri Tidak Banyak Mengalami Gangguan Artinya Gangguan Disini Ada Tanah Longsor Atau Ada Perbaikan Jalan Memang Untuk Sulawesi Relatif Sepih Artinya Ini Berdasarkan Pengalaman Pribadi Orang Yang Melakukan Perjalanan Dari Manado Kemangasar Lebih Cenderung Suka Banyak Juga Yang Melakukan Lewat Transportasi Pesawat Beda Kalau Kita Di Sumatera Sering Kita Lihat Itu Banyak Pengguna Atau Orang Orang Yang Lalu Lalang Itu Dia Juga Memanfaatkan Banyak Rute Darat Karena Memang Dari Rutenya Sumatera Sendiri Sangat Beragam Ada Tiga Jalur Lintas Timur Barat Tengah Sedangkan Di Sulawesi Sendiri Dia Ada Dua Jalur Dan Itu Percabangannya Hanya Pada Saat Di Sulawesi Tengah Namun Bagi Kawan Kawan Juga Bisa Juga Menempuh Jalur Yang Lain Tentunya Kalau Kita Lihat Sulawesi Selatan Itu Kan Dia Bisa Yang Ke Arah Teluk Itu Juga Bisa Cuma Nanti Mutarnya Akan Jauh Karena Kalau Dari Makassar Berarti Dia Nanti Akan Lewat Di Daerah Panamanya Itu Mengitari Teluk Teluk Yang Mengarah Ke Sulawesi Tenggara Memang Tetap Yang Paling Efisien Itu Percabangan Itu Dilakuan Di Tengah Tengah Kayak Gitu Di Antara Sulawesi Barat Dan Sulawesi Tengah Balik Lagi Kita Kalau Dari Posisi Landscape Ini Di Sulawesi Tengah Ini Kita Akan Banyak Melihat Atau Padang Apa Namanya Padang Ilalang Atau Padang Rumput Safa Dan Seperti Itu Jadi Kalau Membandingkannya Membandingkan Dengan Di Dataran Sumatera Ini Kurang Lebih Ini Mirip Mirip Dengan Posisi Landscape Di Aceh Kayak Gitu Kalau Sudah Sampai Solusi Tengah Ke Atas Kayak Gitu Nah Ini Kalau Kita Sendiri Yang Melihatkan Apalagi Kalau Saya Pribadi Ini Tentunya Saya Menarik Kayak Gitu Nah Emang Jalanan Jalanannya Yang Kayak Gini Itu Atau Juga Kalau Gini Mungkin Kalau Kawan-kawan Yang Melewatin Sumatera Lintas Timur Nah Jalan Ini Akan Mirip Seperti Jalan Lintas Timur Savana Savana Kayak Gini Jadi Menarik Karena Suasananya Itu Ya Memang Kering Kayak Gitu Terus Terus Ya Bagi Saya Yang Tinggal Di Kota Misalkan Yang Sehari-hari Di Kota Melewatin Daerah Kayak Gini Seolah-olah Kayak Kita Masuki Wilayah Yang Ya Alam Baru Kayak Kita Kanan Kiri Ada Gedung Ada Rumah Dan Segala Macem Hampir Kita Tidak Bisa Melihat Sejengkal Tanah Pun Kosong Disini Kita Akan Banyak Disajikan Full Jalan Dan Kanan Kirinya Lembah Lembah Rumput Nah Itu Kalau Mungkin Kawan-kawan Yang Hobi Berkendara Naik Jalan Darat Atau Mobil Pada Menurut saya Pribadi Yang Tempat Seperti Ini Kadang Kadang Kita Kalau Naik Kendaraan Lebih Enak Kita Dengarkan Suara Suara Angin Suara Suara Lalu Lalang Kendaraan Yang Sedikit Dibandingkan Kita Dengar Suara Suara Radio Atau Suara Suara Musik Dari Kabin Kita Itu Karena Memang Ada Feeling Yang Berbeda Kalau Mungkin Kita Di Kota Misalkan Nanti Kalau Di Kota Itu Jenuh Kalau Kita Diam Di Mobil Akhirnya Kita Putar Radio Kalau Kita Matikan Radionya Yang Kita Dengar Suara Kelakson Kendaraan Suara Kendaraan Yang Lagi Digas Kalau Disini Betul Betul Suara Angin Suara Suara Ya Sedikit Aja Kendaraan Yang Lewat Lewat Kayak Gitu Jadi Benar Benar Menarik Dan Disini Adalah Rute Yang Pada Saya Suka Dari Suma Rute Parigi Moto Ini Adalah Salah Satu Rute Favorit Saya Kalau Melakukan Perjalanan Dari Sulawesi Selatan Ke Sulawesi Utara Kenapa Saya Bilang Begitu Karena Disini Itu Jalannya Lurus Dataran Rendah Tanpa Ada Halangan Penghalang Kayak Rumah Penghalang Gunung Atau Hutan Hutan Jadi Benar Benar Plong Lurus Saja Bukan Berarti Disini Jalannya Buat Tancap Tancap Gas Tapi Kadang Kadang Juga Kalau Orang Yang Bosan Mungkin Nanti Akan Bertanya Dalam Dirinya Sendiri Sampai Kapan Kok Lurus Sampainya Kapan Tapi Menurut Saya Malah Disini Lebih Enak Karena Jalanan Ini Disini Mau Menawarkan Pengalaman Kalau Saya Berkendara Apalagi Cocoknya Kalau Disini Orang-orang Yang Mau Belajar Berkendara Disini Paling Pas Jalannya Sepi Jalannya Sepi Kanan Kiri Tidak Banyak Orang Yang Menyeberang Karena Ada Banyak Rumah Rumah Sekitarnya Atau Penduduknya Tidak Sepadat Dengan Di Kota Dan Kita Juga Bisa Sambil Cuci Mata Karena Hampir Mayoritas Di Sepanjang Jalan Ini Kita Menghadap Teluk Tomini Teluk Di Solosi Tengah Sama Provinsi Gorontalo Jadi Sangat Menghibur Menarik 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 Juga Hati Hati Tentunya Kadang Kadang Kalau kita Posisi Jalan Halus Gini Jalannya Lurus Halus Kadang Kadang Kita Terbawa Ngantuk Nah Disini Emang Tidak Begitu Banyak Rest Area Kalau Rest Area Disini Kita Memanfaatkan Yang Namanya Tempat Singga Itu Tempat Singga Makan Atau Kalau Nggak Ya Kita Memanfaatkan SPBU Jadi Emang Betul Betul Kita Kalau Di Jalan Jalan Lintas Seperti Ini Ya Kita Bener Menjadi Pengendara Yang Mandiri Dan Kadang Kadang Di Daerah Daerah Sini Kalau Kawan Kawan Mungkin Agak Ragu Sebenarnya Jalan Ini Lurus Terus Karena Tidak Tidak Begitu Banyak Percabangan Disini Tidak Begitu Banyak Mendapat Sinyal Data Atau Agak Sulat Agak Sulit Jadi Bagi Kawan Kawan Yang Pas Melewatin Darah Sini Sebenarnya Kalau Yang Kita Yang Suka Membuka Buka HP Melihat Patokan Sampai Mana Sampai Mana Karena Juga Untuk Jarak Jauh Kadang Kadang Agak Sulit Ditemui Penuju Jalan Yang Di Atas Jantung Pinggir Jalan Berwarna Hijau Patokannya Cukup Kita Ikutin Jalan Ini Garis Betul Suharnak Kodi Dimana Kalau Kita Posisi Kita Berada Di Sebelah Kiri Teluk Atau Pantai Berarti Kita Udah Di Jalur Yang Benar Karena Kita Disini Tidak Begitu Menemukan Banyak Perjabangan Atau Kita Tidak Akan Lewat Lewatin Banyak Daerah Daerah Yang Masuk Masuk Ke Daerah Daerah Banyak Hutan Hutan Atau Banyak Gunungan Karena Emang Tidak Ada Nah Kalau Kalau Dari Sini Sendiri Itu Kawan Kawan Itu Berarti Sudah Dapatkan Namanya Setengah Jalan Setengah Jalan Karena Emang Sisanya Itu Kalau Dari Sini Dari Sulawesi Tengah Ke Sulawesi Utara Itu Nantinya Medannya Itu Akan Sedikit Berbeda Ya Karena Tadi Seperti Yang Saya Bilang Itu Nanti Di Posisi Di Sulawesi Utara Itu Nanti Dia Akan Mulai Masuk Banyak Bukit Bukit Daerah Daerah Dataran Tinggi Dan Ini Kita Udah Sampai Di Kota Gorontalo Artinya Sudah Hampir Provinsi Gorontalo Ini Dulu Perpecahannya Provinsi Sulawesi Utara Jadi Sedikit Cerita Ini Disini Ini Kalau Di Provinsi Gorontalo Itu Ini Kalau Diajakan Serambi Mekah Kalau Disini Namanya Serambi Madinah Kayak Gitu Nah Kalau Mungkin Buat Kawan-kawan Yang Apa Namanya Itu Melewati Dataran Area Sini Di Daerah Gorontalo Ini Saya Rasa Memang Pas Juga Kondisinya Kondisi Landscape Sebagai Serambi Madinah Karena Memang Dari Bentuk Vegetasinya Kita Melihat Banyak Kelapa Kelapa Banyak Perumputan Minas Mirip Lagi Sekibu Tidak Mirip Sekali Cuman Julukan Itu Memang Ada Benarnya Juga Dan Kedua Juga Di Sini Juga Dari Populasinya Juga Banyak Muslim Jadi Ya Emang Kalau Masuk 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 Juga Minang Dari Minang Ini Nanti Kita Berpindah Dari Yang Namanya Pantai Yang Menghadap Telutong Ini Kita Akan Menghadap Ke Sisi Atas Yang Belong Selawas Sini Nah Disini Kita Kalau Yang Sepanjang Perjalanan Tadi Kita Laut Dari Sebelah Kita Sekarang Lagi Di Minang Ini Sendiri Sudah Sudah Apa Namanya Sudah Pertanda Bahwa Kita Akan Mau Masuki Provinsi Sulawesi Utara Di Provinsi Sulawesi Utara Itu Kita Pertama Kalian Masuk Di Kabupaten Minasa Seperti Itu Kalau Dari Gorontalo Ini Sendiri Sulawesi Utara Ini Sendiri Kalau Kita Mau Perjalanan Dari Sini Ke Sulawesi Utara Itu Tidak Begitu Lama Lagi Kalau Kita Tidak Pakai Istirahat Itu Bisa Memakan Waktu Seharian Lebih Karena Jatuhnya Sudah Cukup Dekat Disini Pun Juga Pada Perjalanan Kali Ini Malam Ini Sudah Sampai Minasa Dimana Nanti Pada Pagi Harinya Kita Akan Istirahat Dulu Sebenarnya Bisa Kalau Mau Dilanjutkan Terus Itu Bisa Artinya Sampai Di Sulawesi Utara Di Menado Itu Bisa Sampai Tengah Malam Atau Di Dinihari Cuman Biar Lebih Segar Perjalanan Perjalanan Dinih Nah Baru Nanti Besok Start Lagi Perjalanannya Seperti Itu Nah Jadi Dari Kesimpulannya Artinya Dari Perjalanan Ini Sebenarnya 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 Untuk Perjalanan Dari Trip Dari Sulawesi Atau Makassar Kemal Ini Tidak Tidak Begitu Sulit Karena Emang Pertama Medannya Juga Medan Medan Dataran Rendah Dan Kedua Dilihat Dari Kondisi Geografis Tidak Ada Menyulitkan Artinya Tidak Banyak Meliuk Atau Lewat Masuk Pegunungan Atau Hutan Hutan Dan Juga Dari Jalurnya Terpantau Bagus Jadi Cocok Kita Untuk Naik Mobil Atau Mungkin Naik Motor Yang Suka Touring Tidak Perlu Khawatir Artinya Jalannya Tidak Begitu Sulit Terus Yang Kedua Juga Sepanjang Perjalanan Juga Banyak Menyediakan Tempat Tempat Istirahat Banyak Selain Dari Masjid Ini Tempat Makan Turat Rata Sepanjang Jalan Ini Dia Menyediakan Tempat Untuk Bersantai Dulu Dan Juga Untuk Tempat Tempat Bensin Juga Tidak Begitu Sulit Cuman Harap Berhati Hati Artinya Hati Hati Jaga Jaga Kalau Untuk Kawan Kawan Yang Memakai Kendaraan Diesel Karena Memang Untuk Beberapa Titik Atau Beberapa SPBU Itu Emang Untuk Solar Itu Kadang-kadang Sering Ngantri Sebenarnya Ada Tapi Itu Ngantri Kadang-kadang Membutuhkan Kita cukup Untuk Melatih Kesabaran Jadi Jadi Paling Tidak Kita Harus Tetap Sediakan Minimal Separuh Separuh Tank Kita Harus Amankan Di Tank Kita Kalau Sudah Separuh Kita Harus Cepat Cari Bensin Atau Cari Solar Daripada Nanti Kita Ngantri Tahu Pas Ngantrinya Terlalu Panjang Otomatis Kan Juga Akan Membuat Waktu Tampai Lebih Lama Capai Di Jalannya Lebih Lama Demikianlah Semoga Jalan Kali Ini Bisa Menambah Bagi Kawan Kawan Semua Bagi Yang Ingin Melakukan Perjalanan Touring Akhir Kata Kan Tutup Dengan Capan Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Assalamualaikum Walaubah Tuh Berhati Sampai